Berikutnya pemirsa, warga kampung pedalaman Kutai Barat, Kalimantan Timur resah dengan tindakan penggusuran lahan oleh salah satu perusahaan perkebunan sawit. Warga tidak terima karena akses jalan mereka diputus hingga menggusur makam leluhur mereka. Warga kampung besi Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang berbatas langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah ini terus dihantui rasa cemas atas tindakan yang dilakukan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut. Akses jalan warga diputus dengan menggali lubang besar sehingga warga kesulitan melintasi jalan menuju rumah hingga ke perkebunan. Untuk menuju ke rumah, mereka harus memutar masuk di antara pohon sawit yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan jenis apapun. Mereka potong itu tidak ada saya. Mulai ke mana Pak? Lagi ke Barong pulang sorenya, pun diputus. Jadi kami mau tamu lewat sawitan itu dan menuju ke rumah ini sampai anak saya jatuh ke selew sekecil itu. Tahu tidak alasannya apa dari perusahaan ini? Tidak tahu. Jadi bagaimana ini Pak? Biar kondisi jalan begini, bagaimana Bapak bisa beraktifitas? Bagaimana bisa beraktifitas ya Bapak? Tidak hanya itu, saat ini jaringan penerangan listrik diputus. Warga hanya bisa pasrah lantaran tidak ingin digusur dan lahan mereka dikuasai oleh perusahaan tanpa ada ganti rugi. Kampung Besik merupakan kampung terdalam di Kutai Barat atau 96,5 km dari ibu kota Kabupaten Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Agus Sabara, TV One mengabarkan.